PT. Bank Panin Indonesia TBK akhirnya membagikan dividen untuk pertama kalinya dalam 17 tahun sebelumnya Bank Panin menyetor dividen kepada pemegang saham terakhir kali pada Juli 2005. Dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan, Bank Panin meraih restu pemegang saham untuk menyetor dividen Rp481,6 miliar atas laba bersih tahun 2021 atau setara dengan Rp20 per saham. Manajemen Bank Panin juga menyatakan kondisi permodalan persoran saat ini cukup kuat, pada akhir 2021 total capital adequacy ratio atau karabang Panin masih sebesar Rp29,86 miliar. Kemudian kondisi permodalan yang kuat ini juga masih berlangsung hingga awal tahun ini karena posisi karabang Panin sebesar 28,52% pada akhir kuartal 1 2022. Sementara itu terkait dividen pada 2021 lalu, Bank Kategori Bank Umum Kegiatan Usaha atau buku 4 ini mencetak laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk konsolidasi Rp2,06 triliun. Sementara untuk outstanding kredit Bank Panin terpantau tembus Rp124,84 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.